Halo para sahabatku kembali bersama Cisuyeni kali ini yang dimana hari ini mau membahas tentang batu yang membawa energi cinta atau energi untuk perjodohan Kali ini Cisuyeni juga mau disclaimer juga beberapa video yang sudah Cisuyeni tampilkan di Youtube kemarin ya dan membahas tentang beberapa energi batu Batu yang terproses dari jutaan tahun tentunya mempunyai energi karena mengalami proses yang sangat tidak mudah sehingga terciptalah sebuah batu yang sangat indah bentuknya teman-teman Tetapi batu yang mempunyai energi adalah sebuah tools untuk kita pakai untuk membantu menyeimbangkan energi mungkin yang gak seimbang dalam tubuh kita Bukan berarti kita mendewakan batu tersebut ya teman-teman Dan sekaligus juga aku ingin menjelaskan bahwa semua tentang pengetahuan yang hari ini aku sharing kepada Anda adalah merupakan pengalaman yang sudah lebih dari 10 tahun Menerima klien dan memberikan konsultasi batu yang cocok kepada klien-klien saya Apa yang cocok untuk Anda? Jangan lupa silakan kontak aja ke Instagram Suyeni Song atau boleh juga Holy Beats Stone atau Heldick Crystal Kami siap akan membantu Anda Foto yang ditampilkan sama Cisuyeni kali ini 99% merupakan hasil karya saya sendiri ya atau merupakan desain dari Heldick Crystal Saya hanya menunjukkan foto tapi foto itu merupakan hasil karya saya Oke kita gak pakai panjang lebar lagi Batu apa sih yang mempunyai energi cinta atau membantu Anda untuk mendapatkan jodoh Saya akan membahas dulu apa hubungannya antara energi cinta dengan cakra tubuh kita Cakra yang sebelah mana Cisuyeni? Biasanya kalau saya ketemu dengan klien yang bertanya tentang jodoh Saya selalu suka melihat cakra ketujuhnya atau cakra kundalini Kalau seseorang lagi disukai sama orang lain atau kayak ada hubungan ya dengan seseorang Biasanya cakra ketujuh itu akan memberikan tanda kepada kita teman-teman Ya beda ya kalau kita suka sama orang ya teman-teman Kalau kita suka sama orang itu hubungannya dengan cakra kedua atau asna cakra Tetapi kalau ada jodoh kita yang datang atau ada orang yang suka sama kita Biasanya hubungannya dengan cakra ketujuh Bahkan pernah ada kasus seseorang yang melakukan selingkuh Itu pun cakra ketujuhnya biasanya terganggu atau tidak seimbang Bahkan seseorang bisa juga kena energi negatif ya Yang kata orang Indonesia ada yang namanya pelet ya Nah itu cakra ketujuhnya pasti akan memberikan reaksi yang tidak seimbang Maka dari itu kita selalu membahas tentang cakra ketujuh Apabila berhubungan dengan yang namanya perjodohan atau energi cinta Oke batu apa aja yang memberikan energi cinta Atau membuat kita jadi tampil lebih menarik sehingga bisa menarik jodoh yang datang Nomor satu mungkin anda sudah bisa tebak semua Karena batu ini paling sering dipakai sama orang untuk menarik atau mendapatkan jodoh Yaitu rose quartz Rose quartz adalah batu yang paling terkenal Yang bisa menarik energi cinta kasih kepada diri kita sendiri Atau kepada sesama Ya teman-teman ya Karena batu yang sangat kuat meningkatkan rasa kasih sayang Warnanya merah muda Dikaitkan dengan energi cinta yang lembut Penuh kasih dan penuh dengan getaran positif Dan rose quartz ini juga dapat membantu membuka hati kita Jadi buat teman-teman yang terutama yang introvert Itu hatinya bisa sedikit terbuka Kadang-kadang kita suka-suka sama orang yang gak suka sama kita Tapi kita tidak menyukai orang yang suka sama kita Nah dengan batu rose quartz ini membantu anda untuk membuka hati dan pikiran anda Dan memperkuat ingatan emosional dalam sebuah hubungan Tapi juga bisa membantu kita menenangkan pikiran kita Untuk membantu energi yang menghargai diri anda sendiri Yang kedua batu amethyst ya Yang seperti di video yang lalu Kalau seseorang yang konsultasi terutama perempuan sih ya Cisunya ini paling sering bikinin batu Rose quartz dicampur dengan amethyst akan menghasilkan warna yang sangat cantik Dan kombinasi yang sangat sempurna buat seorang perempuan yang menginginkan energi Jodoh atau buat memperkuat rasa percaya dirinya Selain rose quartz, batu amethyst adalah batu yang sangat populer dari sisi spiritual Biasanya amethyst itu suka dihubungkan dengan crown chakra Tapi memang benar, memang itu bisa membantu crown chakra kita Karena amethyst itu adalah salah satu jenis quartz ya Sama sebenarnya kayak rose quartz Membantu menenangkan pikiran Membantu kita juga menjadi lebih damai ya teman-teman ya Sama ya dengan rose quartz Semua quartz itu fungsinya manfaatnya seperti itu Tapi spesifikasi dari amethyst adalah Membuat kita tuh lebih charming ketika berbicara Lebih memikat dan membuat kita tuh jadi confident Percaya diri Seseorang bila memang berbisnis di bidang sales Memang amethyst itu sangat fokus membantu seseorang Untuk memperkuat komunikasinya Sehingga seseorang yang introvert sekalipun Akan lebih berani untuk memberikan kejernihan pikiran Dan meningkatkan skill komunikasinya Sangat membantu antar pasangan Saling memahami ya Kayak dikaitkan dengan kebijaksanaan yang tinggi Juga menciptakan kedamaian dalam membangun sebuah hubungan Boleh juga beli gelang amethyst itu sepasang Terus masing-masing ada pakai Satu sama lain bisa membantu anda saling mengerti dan memahami Batu ketiga Batu moonstone Batu yang kalau di Indonesia sulit banget Dapat yang clear sama dapat yang asli Atau tipe A Tapi teman-teman lihat Contoh batu yang ditampilkan Ciswini kali ini Ini batu yang kita import langsung Cantik banget kilaunya Ya benar-benar cantik ya kilaunya ya Bisa berkilau-kilau kayak pelangi Dan kilau menakjubkan Seperti cahaya bulan Jadi dia kayak glow in the dark Begitu ya teman-teman Orang yang memakai batu moonstone ini Akan membuat dirinya lebih feminin Lebih tenang Ibarat seperti digambarkan seperti Dewi Bulan ya teman-teman ya Dan mempunyai kepekaan emosional Bisa membantu kamu untuk membuka pikiran anda Membuka hati anda Juga memperkuat ikatan emosional antara satu sama lainnya Dan juga mempererat ya rasa cinta diantara pasangan kita Uniknya batu moonstone ini membuat sesama dengan pasangan kita Bisa kayak tumbuh rasa empati Ya tumbuh rasa kayak Tahu diri Nggak egois lagi Nah moonstone ini memang simbol Salah satu simbol batu spiritual juga Yang kuat banget membantu kita menguatkan cakra crown kita Sama cakra asma kita Batu keempat adalah batu rodonit Selain Cisoo ini suka banget Mengkombinasikan batu rose quartz dengan amethyst Cisoo ini juga favorit banget Mengkombinasikan batu rodonit dengan rose quartz Rodonit ini kalau di Indonesia memang nggak terlalu gampang didapat ya Terutama yang asli ya teman-teman ya Tetapi batu ini bukan batu jenis yang premium Bukan batu yang mahal sekali itu Enggak Batu ini batu yang cukup susah didapat Tapi cukup terjangkau Nah batu ini memiliki warna merah muda Yang agak besem-besem gitu loh Agak dekil gitu ya Makanya kenapa biasanya Cisoo ini selalu mengkombinasikan dengan rose quartz Supaya warnanya tuh lebih cantik Lebih terang ya Batu rodonit ini adalah batu simbol dari welas asi Biasanya seseorang yang cakra jantungnya kurang begitu kuat Atau tipenya yang agak selfish ya teman-teman ya Cisoo ini biasanya suka merekomendasikan Atau membuatkan batu rodonit ini sebagai alat penyeimbang Buat klien saya Jadi batu rodonit ini bagus banget juga Buat meng-attract energi welas asi Ya sekaligus ya kita harus bantu aktifasi cakra jantungnya juga ya Teman-teman dengan meditasi cakra jantung Nah juga dikatakan dapat membantu Melepaskan dendam atau sesuatu yang tidak pasti Jadi kayak kalau orang sudah marah gitu ya Suka dendam kadang-kadang itu kan sesuatu hal yang Toksit ya teman-teman Nah rodonit ini bisa bantu juga meng-clearkan energi itu Teman-teman rodonit ini punya satu spesialisasi ya Bila kamu dengan pasangan kamu punya masalah ketidakjujuran ya Rodonit ini salah satu batu yang bisa membantu Seseorang untuk lebih jujur gitu ya Jadi ya kejujuran itu sangat penting dalam sebuah hubungan antar pasangan Dan sebuah komunikasi antar pasangan ya teman-teman ya Dan juga bisa membantu seseorang mempertahankan hubungannya Dia punya hubungan dengan pasangannya udah gak begitu bagus Atau terancam bubar Biasanya Chiswi ini juga suka sih merekomendasikan batu ini Yang berikutnya nomor 5 Green Aventurin ya Green Aventurin kemarin sudah dibahas juga Salah satu merupakan batu rejeki ya teman-teman Tapi kali ini Chiswi ini bahas Green Aventurin Untuk menarik energi perjodohan atau cinta ya Sebenarnya Green Aventurin ini orang suka keliru ya teman-teman Kadang-kadang mereka kira itu suka Itu adalah batu jet Padahal itu bukan Beda Green Aventurin itu dia lebih clear ya Hijaunya lebih tembus pandang Kalau jet itu warnanya lebih padat teman-teman Tapi juga dikatakan bisa membantu seseorang untuk menumbuhkan rasa percaya Hubungan ya Jadi antar suami istri atau antar pasangan yang sudah tidak punya rasa percaya Dan menyembuhkan luka batin atau luka lama Misalnya salah satu pasangannya sudah melakukan perselingkuhan Atau melakukan kesalahan sehingga membuat pasangannya itu membekas luka di dalam hatinya Luka lamanya kayak diobatin lagi kayak oke kita move on Dalam hubungan ini mari kita perbaiki Nah teman-teman Green Aventurin adalah salah satu batu yang cocok juga sih Untuk dipakai sama laki-laki karena warnanya sangat netral ya Kita bisa juga pakai yang namanya nomor 6 Lapis Lajuli teman-teman Sebenarnya lapis Lajuli sangat batu yang sangat kuat Merupakan simbol kalau di buddhist itu buddhistantra ya Itu merupakan batu injakan dari bodhisattwa Padmasambhawa Berarti batu ini yang sangat kuat membantu kita menetralisir energi negatif Tapi ternyata kalau buat laki-laki batu ini juga merupakan batu cinta Bukan buat laki-laki aja sih buat perempuan juga Cuman memang kebetulan warnanya bisa sangat cocok buat laki-laki Mengapa? Karena batu ini diasosiasikan dengan kebijaksanaan teman-teman Jadi batu yang merupakan simbol pijakan dari bodhisattwa Padmasambhawa ini Memang terkenal dengan kebijaksanaannya Jadi memang batu ini memang unsur dari kebijaksanaannya Sekaligus kan mewakili warna dari cakra arsna Atau membantu kita meningkatkan spiritual Kemampuan komunikasi yang tinggi dan jujur Membantu kita membangun sebuah hubungan secara efektif teman-teman Bisa membawa kedamaian dalam sebuah hubungan Dan menginspirasi untuk punya keberanian Buat cowok-cowok yang takut mengutarakan perasaannya Ya boleh pakai batu lapis lajuli ini Atau akan membuat Anda kelihatan charming, smart, bijaksana Dan lebih berani dan lebih terbuka kepada pasangannya Atau calon pasangannya Yang ketujuh adalah batu citrin Tapi kali ini yang dibahas adalah bagaimana batu ini bisa membawa Anda menarik energi positif Sehingga membawa kegembiraan dan kebahagiaan Dalam sebuah hubungan Citrin diyakini membantu memperkuat ikatan Hubungan emosional Dan meningkatkan rasa kepercayaan dan pemahaman di antara pasangan kita Jadi gimana ya Citrin ini kan adalah salah satu batu yang sangat kuat Untuk membuat kita terhindar dari sesuatu yang sifatnya toksit atau beracun Citrin ini membantu kita jadi lebih happy Kenapa? Karena dia kan memperkuat solar fleksus Jadi gak cuma hanya cakra di jantung yang diperkuat Tapi solar fleksus juga dibantu untuk kita lebih berpikir positif Juga menghilangkan kecemasan Jadi kayak orang posesif gitu ya Nah ini cocok nih pakai citrin nih teman-teman Kalau kamu punya karakter yang cukup posesif Yang serba overthinking terhadap pasangannya ya Anda boleh pakai citrin ini Wah banyak banget kan manfaatnya citrin ini ya Nomor 8 Labradorit Kalau kita pakai batu monstoon kayaknya terlalu feminin Karena memberikan simbol energi dari Dewi Bulang Labradorit sebenarnya adalah merupakan pecahan dari monstoon Cuman bedanya warnanya lebih unik Teman-teman boleh lihat di foto ini Lebih unik warnanya Biru agak pekat tapi ada kilaunya Cantik banget kan? Nah Labradorit ini adalah punya kilau yang spektakuler Dan kadang-kadang dia gak cuma hanya warna biru teman-teman Tapi bisa juga ada grey Labradorit Ada beberapa warna Labradorit ya Yang mungkin teman-teman bisa temukan Oke Nah Labradorit itu punya energi melindungi yang sangat besar Jadi buat teman-teman apa laki-laki yang merasa agak penakut gitu ya Boleh pakai Labradorit ini Kenapa? Kadang-kadang ketika kita membangun hubungan Kita diputusin sama pacar sama cewek gitu ya Itu kadang-kadang dianggap Ah lu terlalu pengecut sih Nah anda sebagai laki-laki Anda boleh pakai Labradorit ini Yang tentu meningkatkan intuisi Sekaligus keberanian dalam diri kita Juga berani menghadapi masalah yang kita timbulkan Atau berani menghadapi masalah apapun dalam hidup kita Batu yang ke-9 adalah Ruby Joy Seed Kalau Ciswini ngucapinnya salah mohon maaf ya Oke Nah batu ini bukan batu Ruby ya teman-teman Tapi batunya tuh punya hijau bintik-bintik hitam gitu Lihat seperti yang digambar Ciswini udah bikin ini Ya itu batunya cantik banget ya teman-teman ya Dan tapi bisa cocok juga dipakai buat cowok ya teman-teman Batu ini dipercaya meningkatkan cinta kasih Rasa sayang kepada sesama Juga kayak menjadikan pilihan yang tepat Untuk menyembuhkan feeling atau rasa emosional Jadi batu ini juga bisa membantu kita menarik hubungan yang positif ya Kepada lawan jenis kita Mempunyai pengalaman yang positif Jadi kayak kita tuh lebih tenang gitu loh ya Gak salah ngomong, gak salah ucap, gak salah tingkah ketika berhadapan dengan pasangan kita Ya batu ini cocok banget buat Seseorang yang baru mau mencoba untuk mencari pasangan Ya selain batu ini bagus banget buat kesehatan ya teman-teman ya Kayak katanya bisa membantu kita menenangkan Terutama kita yang ADHD, yang hiperaktif ya Itu kalau pakai batu ini bisa lebih tenang Dan juga membantu seseorang yang memang lagi sakit kanker Ya rubygeosid ini sangat membantu Yang berikutnya adalah batu berrystone Agak mirip sih batu ini dengan morganite Tetapi batu berrystone ini punya sedikit warna yang berbeda Tapi sebenarnya manfaat kedua batu ini mirip-mirip ya teman-teman Batu ini adalah batu yang sangat romantis Dan dipenuhi dengan pelukan penuh kasih sayang dari alam semesta Jadi kalau buat teman-teman yang terutama yang punya luka batin Atau punya inner child yang terluka Ini boleh banget pakai batu ini Sekaligus juga kalau misalnya kita pakai batu ini Membuat orang itu jadi kayak pengen sayang-sayang kita Cocok kan kalau buat cari jodoh kan Itu yang sangat cocok menenangkan pikiran Meredakan stres Dan juga membuat kita mempunyai kedamaian batin Dan juga mengatasi kegelisahan Berrystone ini juga bisa bantu kita jadi lebih pede loh Jadi kayak lebih berani Bisa lebih gampang berkomunikasi dengan pasangan kita juga Juga kayak dikaitkan dengan kreativitas kita Jadi kayak kita bisa gampang terinspirasi Jadi kalau misalnya kamu tipenya yang gak romantis Mudah-mudahan ya Kalau pakai batu ini bisa jadi lebih kreatif Untuk memanjakan pasangan Anda Nah teman-teman demikian Batu yang menarik energi cinta Atau batu yang menyeimbangkan energi cinta kasih Atau membantu kita untuk punya rasa cinta yang lebih besar Nah sekali lagi teman-teman Batu ini hanya ters Bukan kita mendewakan batu Batu itu tidak merupakan segalanya Bisa membereskan masalah kita Tetapi butuh kita yang sebagai manusia punya effort yang kuat Untuk memperjuangkan sebuah hubungan ya teman-teman Jadi gak mentang-mentang Oh kata Ciswieni batu ini adalah batu bisa membuat aku dapat jodoh Jadi untuk dapat jodoh pakai batu itu terus jodohnya datang sendiri Yang gak kayak gitu juga teman-teman Anda harus punya usaha yang kuat Punya perubahan pada penampilan, personality Mungkin personality kita gak bisa berubah Tapi kita mungkin bisa menahan diri untuk lebih menghargai Lebih berani untuk keluar berorganisasi Mencari sebuah komunitas yang membuat kita punya kenalan ya Jadi kalau misalnya mau dapat jodoh Tapi anda cuma diam aja di rumah Gak ngapa-ngapain Terus pakai batu yang segede Kepala kita sekalipun Batu-batu yang mengandung energi cinta Percuma juga teman-teman Kalau kamu masih tetap mempertahankan Habit yang lama atau kebiasaan yang lama Yang tidak mau anda rubah Ya Jadi anda kalau mau dapat sesuatu Anda juga harus merubah Pola kebiasaan Atau perilaku anda Ketika membangun sebuah hubungan Ya teman-teman ya Jadi itu adalah sharing dari Ciswini Semoga bermanfaat buat anda semua Terutama buat teman-teman yang sedang mencari jodohnya Dan jangan lupa video ini Kalau bermanfaat buat anda Silahkan di subscribe dan bunyiin loncengnya Semoga setelah menonton video ini Anda bisa tercerahkan Dan juga bisa mendapatkan manfaat yang banyak sekali Untuk membangun sebuah hubungan Sampai ketemu lagi See you Bye Jangan lupa subscribe Terima kasih.